Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Welcome back to my channel Diyah Utami Dan kali ini aku bakalan membahas Mengenai urutan dan cara Pemakaian pembersih nafagin yang benar Soalnya masih banyak banget nih Yang salah cara pemakaiannya Untuk itu biar gak makin penasaran Tonton videonya sampai habis ya Jangan disekip-sekip Untuk step pertama yang harus kita pakai adalah Menggunakan milk cleanser atau susu pembersih Kalian juga bisa menggunakan Micellar water sebagai penggantinya ya Untuk cara pemakaian dari milk cleanser Sendiri juga sangat mudah Kita tinggal tuangkan aja milk cleanser ini secukupnya Setelah itu kita oleskan Di area kulit wajah Kemudian kita ratakan di seluruh area kulit wajah Dengan cara diusap-usap ringan Sambil dikastis Masas juga gak apa-apa Gak perlu digosok-gosok ya Cukup diusap ringan seperti ini Oh iya bedoy buat kalian yang sering nanya Sebenernya apa sih perbedaan dari milk cleanser dan micellar water Sudah sering aku jelaskan Sebenernya secara fungsi mereka memiliki fungsi yang sama Hanya saja memang teksturnya mereka berbeda Kalau misalkan kalian yang kulitnya kering Aku lebih saranin kalian menggunakan milk cleanser Biar lebih lembab Tapi kalau misalkan kalian yang kulitnya berjerawat Atau mungkin berminyak Aku lebih saranin kalian menggunakan micellar water ya Setelah itu kalau sudah dioles-oles Kita tinggal langsung aja Angkat dengan menggunakan kapas ya Angkatnya juga pelan aja Gak perlu digosok-gosok Jadi tetap apa ya Sayangi kulit kita lah intinya Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman Ini tuh keangkatnya maksimal banget Kalau kita menggunakan milk cleanser Dan yang aku suka dari milk cleanser nafagin ini Dia kayak apa ya Nyaman gitu dipakai Jadi dia gak terlalu bikin lengket di kulit wajah Jadi nyaman aja sih rasanya Untuk step selanjutnya Kita akan membersihkan kulit wajah kita Dengan menggunakan facial wash Atau sabun cuci muka ya Untuk cara pemakaiannya Pertama jangan lupa basahi area kulit wajah Dengan menggunakan air bersih Kemudian ambil dan tuangkan facial wash Ketelapak tangan secukupnya ya Lalu basahi facial wash Dengan menggunakan air bersih Setelah itu kita aplikasikan Atau kita usah peringan Di area kulit wajah Jangan digosok-gosok ya Pokoknya harus pelan aja penggunaannya Biar hasilnya lebih maksimal Dan yang pasti kulitnya juga terlindungi Oh iya untuk facial wash dari Nafagin ini Dia memang tidak mengandung terlalu banyak busa ya Jadi kalian makanya gak perlu banyak-banyak Secukupnya aja Ratakan ke seluruh area wajah Dan juga boleh diratakan ke area leher Untuk penggunaannya Sehari cukup dua kali aja Yaitu pagi hari sebelum menggunakan rangkaian skincare Dan malam harinya juga perlu Kalau sudah kita tinggal bilas Dengan menggunakan air bersih Lalu kita keringkan terlebih dahulu ya Step pertama dan step kedua udah selesai Dan sekarang saatnya kita lanjut Untuk step yang ketiga Untuk step yang ketiga atau tahap yang ketiga adalah Menggunakan skin toner ya Ini penting banget Jangan di skip Untuk cara pemakaiannya Kita tinggal tuangkan aja Skin toner ini ke kapas Secukupnya Seperti ini Kalau sudah dituangkan Kita langsung aplikasikan ke area kulit wajah Dengan cara diusap ringan ya Ingat hanya diusap ringan Jangan digosok-gosok Karena ini bukan mistelar water Yang cara pemakaiannya Atau fungsinya untuk mengangkat Makeup dan juga sisa kotoran ya Skin toner itu fungsinya Untuk mengembalikan pH kulit Ingat ya Krim kita Ataupun serum dan juga essence Hanya bekerja pada pH kulit Untuk itu Jangan lupa Selalu menggunakan skin toner Setelah menggunakan facial wash Seperti facial wash Penggunaan skin toner Cukup dua kali aja ya Sehari Pagi dan juga malam Sebelum menggunakan rangkaian skincare Nah sekarang kita udah selesai nih Membersihkan wajah Jadi urutan pembersih yang benar adalah Mulai dari milk cancer Atau micellar water Dilanjut penggunaan facial wash Dan terakhir baru penggunaan toner Jangan kebalik-balik ya Baiklah teman-teman semuanya Itu tadi adalah Urutan dan cara pemakaian Pembersih nafagrin yang benar Semoga video hari ini bisa bermanfaat ya Untuk kalian semuanya Oh iya Jangan lupa Terus dukung channel aku Dengan cara like Comment Subscribe Dan juga nyalakan tombol notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Video terupdate dari aku Dan jika ada kritik Ataupun saran Langsung aja komentar Di kolom komentar di bawah ya Atau juga bisa DM di instagram aku Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih Kita jumpa lagi di next video Saya Diyah Utami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax